Intro Update berita bola terbaru hari ini Boss Al-Nasar mengamuk sebut Cristiano Ronaldo cuma bisa siuh meski digaji 3,3 triliun per tahun Boss Al-Nasar mengamuk sebut Cristiano Ronaldo cuma bisa siuh meski digaji 3,3 triliun per tahun Sang mega bintang asal Portugal mengawali karirnya dengan kesulitan di Arab Saudi Pada akhir tahun 2022 lalu, perekrutan Ronaldo membuat geger dunia sepak bola Dia memutuskan untuk menjajah Liga Arab Saudi dengan menerima pinangan Al-Nasar Di atas kertas, nampaknya mudah bagi Ronaldo untuk mencetak banyak gol mengingat kejayaannya di Eropa Namun yang terjadi sejauh ini tidaklah demikian Pemain berusia 37 tahun itu dikontrak hingga musim panas 2025 dengan upaya yang fantastis Ronaldo menerima 200 juta euro per tahun alias 3,3 triliun rupiah Dengan bayaran sebesar itu, tentu harapannya Al-Nasar bisa menjadi jauh lebih kuat Namun demikian, yang terjadi adalah sebaliknya Ronaldo gagal memberi satu gol pun dari dua laga perdananya Selagi Al-Nasar masih bisa menang 1-0 atas Al-Etifak pada laga lanjutan Tiga Arab Saudi 2022-2023 pada saat Ronaldo melakukan debut Mimpi buruk terjadi di laga berikutnya Tim berjuluk Farisnat tersebut takluk dengan skor 1-3 dari Al-Etihad Yang membuat mereka tersisi dari Piala Super Arab Saudi 2022-2023 Performa Ronaldo nampak mengecewakan para petinggi klub Al-Nasar Susailaga, Direktur Al-Nasar, sebagaimana dilansir dari makan bola Merasa geram dengan yang dilihatnya mengingat Ronaldo berharga sangat mahal Pergilah dari sini Saya menghabiskan 200 juta euro Dan dia Ronaldo hanya tahu caranya melakukan siu Ini tidak mungkin Atasang Direktur dalam unggahan yang viral di media sosial Tidak hanya itu Susailaga juga viral video para pendukung Al-Nasar Menginjak-nginjak seragam Ronaldo bernomor punggung 7 di luar stadion internasional Kingfad Hal ini seakan menegaskan ketidakpuasan Al-Nasar terhadap mantan megabintang Real Madrid Manchester United dan Juventus itu Pelatih Al-Nasar Rudi Garcia juga melemparkan komentar yang agak menyinggung bagi Ronaldo seusailaga Dia menyebut bahwa Ronaldo seharusnya mengakhiri karirnya dengan kembali ke Eropa Cristiano Ronaldo adalah tambahan positif Karena dia membantu untuk membongkar pertahanan lawan Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia Dia tidak akan mengakhiri karirnya di Al-Nasar Dia akan kembali ke Eropa Kata Garcia dilansir desan Di lain sisi Kesalahan fatal Transfer Ziet ke PSG gagal Gara-gara Chelsea salah kirim dokumen Transfer hakim Ziet ke Paris Saint-Germain Dilaporkan gagal terwujud akibat kesalahan Chelsea The Blues salah mengirim dokumen terkait transfer Ziet Ziet santar dikabarkan dingin hengkang dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin ini Ketaknya persaingan di sektor sayap Chelsea membuatnya ingin meninggalkan staff from Brides Pasalnya The Blues mendatangkan tiga sayap baru yaitu Noni Mandweke, Mukalo Mudrik, dan Joao Felix PSG kemudian datang memberikan penawaran untuk Ziet Les Paris Saint ingin mendatangkan Ziet dengan status pinjaman tanpa opsi permanen Penawaran PSG ini diterima pihak Chelsea dan Ziet Mantan pemain Ajax ini kemudian menjalani tes medis di Paris dengan sukses Kepindahan Ziet ke Paris dan Princess sudah tinggal selangkah lagi Namun ambisi Ziet sebeseragam PSG harus buyar akibat kesalahan Chelsea sendiri Dikutip dari L'Equipe, Chelsea tiga kali mengirim dokumen yang salah terkait transfer Ziet ini Setelah itu Chelsea akhirnya mengirim dokumen yang benar Sayangnya, hal tersebut terjadi saat tengkat waktu bursa transfer Liga Perancis telah ditutup Situasi ini jelas membuat geram para petinggi PSG PSG dikabarkan akan mengajukan banding ke Liga The Football Profesional Soal kegagalan transfer Ziet ini akibat kesalahan Chelsea Mereka berharap LFP memberikan kelonggaran agar transfer Ziet disahkan Nampaknya Chelsea sedang apes-apesnya Performanya turun di Liga Inggris Sekarang malah salah kirim dokumen terkait transfer hakim Ziet ke PSG Bagaimana menurut Anda sempat bola? Tulis dalam kolom komentar